Intro Ex-Gam Masa Boxa Aceh memperingati 11 tahun meninggalnya Hasan Tiro, tokoh pergerakan Aceh, kamis kemarin di Kecamatan Gendapura, Kabupaten Birut, dan di Banda Mulia, Kabupaten Aceh, Tamiah. Tokoh deklarator Gam, Tengku Hasan Tiro, meninggal dunia di rumah sakit Zenil Abidin, Banda Aceh, pada Kamis 3 Juni 2010 dan dimakamkan persis di sebelah makam Tengku Cik Ditiro. Sebelum meninggal, Hasan Tiro dirawat selama 13 hari di rumah sakit. Hasan Tiro bernama lengkap Tengku Hasan Muhammad Ditiro, dia lahir di PD tanggal 25 September 1925. Hasan Tiro adalah keturunan ketiga Tengku Cik Muhammad Saman Ditiro, atau Tengku Cik Ditiro, yang juga pahlawan nasional Indonesia. 11 tahun yang lalu, pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro dimakamkan di Kompleks Pahlawan Nasional yang berlokasi di Desa Mere, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Para ex-kombatan Gam Mesaboh se-Aceh menggelar doa bersama di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, dan di Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiyang. Kamu mengenang sejarah daripada Tengku Hasan Muhammad Ditiro, naku perjuangan Aceh Merdeka, yang kalah gepublut mata bangsa. Ketanya, naku niba uranyu, mendoa bersama kepada paduka yang mulia wali negara, dan dikamu pasukan Gam Mesabohnya, naku menuntut MOU Sengki, yang kalah ditanda tangan dengan perjuangan Gam dengan pemerintah RI. Tengku Semih mengatakan, kegiatan doa bersama ini digelar untuk mengenang kembali sosok Hasan Tiro dan segala kiprahnya untuk masyarakat Aceh. Tengku Semih juga meminta masyarakat Aceh agar menjaga perdamaian yang kini sedang berjalan di bumi serami megah, serta meminta kepada tim yang terlibat dalam perundingan perdamaian Aceh untuk meninjau ulang butir-butir MOU yang kini tak kunjung terrealisasi. Dari Kebupaten Birun, Musriadi, Ainews melaporkan. Mereka! Mereka! Mereka!